Morning! Saatnya kita update informasi bersama ko Sharon Margriet di Narasi Pagi. Pertama, ada kabar mengenai ritual kendi Jokowi, kemudian tuntutan hukuman untuk Munarman dan perpanjangan kadar luarsa beberapa jenis vaksin oleh Bepom. Selain itu, Rusia minta bantuan militer ke Cina dan ada highlights dari BAFTA Awards. Ini dia selengkapnya. Semalam, Presiden Jokowi berkemah di kawasan IKN. Selain berkemah, Presiden Jokowi juga mengadakan prosesi kendi Nusantara di titik nol IKN. Hmm, prosesi apa tuh? Prosesi kendi Nusantara ini digelar kemarin 14 Maret 2022 di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara dan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Nah, di prosesi itu, satu persatu kepala daerah dari berbagai provinsi menyerahkan langsung tanah dan air yang berasal dari kearifan lokal provinsi masing-masing untuk kemudian disatukan ke dalam kendi Nusantara. Jokowi menyebut penyatuan tanah dan air ini merupakan simbol persatuan dalam membangun Ibu Kota Nusantara. Ini merupakan bentuk dari kebenekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud. Para gubernur itu bawa tanah dan air dari mana ya? Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawan Sasi, katanya membawa tanah dari situs keraton Kerajaan Majapahit. Kalau gubernur daerah istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkebuwono X, membawa tanah dan air dari keraton Yogyakarta. Sementara wakil gubernur Banten, Andika Hazrumi, yang mewakili gubernur Banten, Wahidin Halim, membawa tanah dan air yang berasal dari suku Baduy dan keraton Surosowan. Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil sendiri, bawa air dan tanah yang dikumpulkan dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, kalau gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan justru bawa tanah dari Kampung Akwarium, Jakarta Utara. Pemukiman yang pernah digusur oleh gubernur DKI saat itu, Basuki Cahaya Purnama dalam penataan Jakarta di tahun 2016. Anies sih bilangnya maksud bawa tanah dari Kampung Akwarium agar pembangunan IKN gak memarjinalkan rakyat kecil. Setelah prosesi, Jokowi melanjutkan berkemah di kawasan IKN bersama sejumlah menteri dan gubernur sekali mantan. Seremoni simbolik udah dijalanin. Semoga beneran dibangun untuk persatuan ya pak. Jangan sampai mangkrak. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dituntut hukuman 8 tahun penjara dalam sidang lanjutan kasus dugaan terorisme. Tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 14 Maret 2022. Munarman dituntut 8 tahun penjara terkait kasus dugaan terorisme lantaran menghadiri pembayatan anggota ISIS di Makassar dan Kabupaten Deliserdang pada 2015 silam. Menurut keterangan saksi, ceramah Munarman menggerakkan peserta acara agar mau mendukung kelompok teroris ISIS. Hal yang memberatkan tuntutan hukuman Munarman adalah karena ia gak mengakui dan gak menyesali perbuatannya. Pemberatan lain juga karena ia pernah dipenjara 1 tahun 6 bulan, buntut insiden Monas pada tahun 2008 silam. Saat itu, anggota FPI menyerang Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB yang mengakibatkan 12 anggota AKKBB terluka. Sementara hal yang meringankan adalah karena Munarman merupakan tulang punggung keluarga. Menyambut tuntutan itu, Munarman disebut tertawa dan menganggap tuntutan Jaksa kurang serius. Pihak Munarman akan mengajukan pembelaan diri atas tuntutan yang dijatuhkan atas dirinya pada sidang berikutnya. Hmm, kalau menurutmu, tuntutan atas Munarman udah sesuai belum? Bepom perpanjang masa kadaluarsa 6 jenis vaksin COVID-19. Bangka makin awet nih stok vaksin kita. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom bilang perpanjangan ini berdasarkan standar internasional mutu penggunaan vaksin, yaitu 2 kali waktu pelaksanaan uji stabilitas. Vaksin COVID-19 yang baru diproduksi dan memiliki data uji stabilitas dengan durasi 3 bulan, diberikan persetujuan masa kadaluarsa 6 bulan. Berdasarkan riset yang dilakukan, penetapan jenis vaksin COVID-19 yang diperpanjang masa kadaluarsanya adalah vaksin Bio Farma, Sinopharm, kemasan 1 dosis dan kemasan 2 dosis Zivivax, AstraZeneca, dan Pfizer BioNTech. Lebih lanjut, batas kadaluarsa vaksin COVID-19 juga masih dapat diperpanjang nih. Syaratnya, ada data baru yang menunjukkan mutu dan keamanan vaksin masih memenuhi syarat saat mendekati kadaluarsa. Perpanjangan ini dilakukan guna mencegah stok vaksin tidak terpakai. Sebelumnya, dalam proses penggunaan darurat, industri farmasi menetapkan batas kadaluarsa vaksin hanya 3 bulan. Beberapa waktu lalu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bilang ada 18 juta dosis vaksin yang berpotensi kadaluarsa. Mayoritas vaksin itu merupakan vaksin donasi dari negara-negara maju. Hingga bulan Desember 2021, ada 1,12 juta vaksin COVID-19 yang kadaluarsa. Sebanyak 1,1 juta di antaranya merupakan vaksin donasi. Waduh, sayang juga ya. Ada jutaan vaksin donasi yang belum terpakai. Yuk, segera diambil vaksin gratisnya. Dan yang masih terhambat, semoga bisa segera satset disalurkan. Perang belum berakhir, Rusia disebut meminta bantuan ekonomi dan militer ke China untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Menurut pemberitaan Financial Times dan Washington Post, kabar ini diungkapkan oleh pejabat Amerika Serikat yang menyebut Rusia meminta bantuan kepada China terkait invasi ke Ukraina. Menurut laporan CNN, seorang pejabat senior Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya bilang, salah satu bantuan yang diminta Rusia ke China adalah pesawat drone. Rusia menyebut invasi ke Ukraina merupakan operasi militer khusus dan bantuan atas aksi ini akan mempererat kerjasama dengan China. Selain itu, Amerika Serikat khawatir dukungan Beijing dapat merusak upaya Amerika Serikat membantu pasukan Ukraina untuk mempertahankan negara mereka. Merespon hal itu, jurubicara kedutaan besar China di Amerika Serikat, Liu Pengyu, angkat bicara. Ia bilang belum pernah mendengar kabar permintaan bantuan itu. Ia menambahkan prioritas China adalah untuk mencegah meningkatnya ketegangan situasi atau lepas kendali. Selama ini, China telah mengambil sikap abu-abu dalam konflik Rusia dengan Ukraina. China juga belakangan menyerukan untuk mengakhiri perang. Namun, China tetap menolak untuk bergabung dengan Barat dalam mengecam Moskow. Hayo, kalau menurutmu, gimana hubungan Rusia dan China? Prospek jadi besti nggak? Troy Kotser catak sejarah jadi aktor tulit pertama yang memenangkan penghargaan di BAFTA Awards 2022. Selain Kotser, siapa lagi nih? Aktor yang mendapatkan penghargaan di ajang bergensi di Inggris ini. British Academy of Film and Television Arts Awards atau BAFTA Awards 2022 telah dihelat pada Minggu 13 Maret 2022 di The Royal Albert Hall, London. Di penghargaan ini, Troy Kotser memenangkan kategori aktor pendukung terbaik di film Koda. For your information, Troy ini di Fawol Tuli lho. Di film itu, Kotser berperan sebagai Frank Rossi dalam film yang mengisahkan drama keluarga Tunarungu. Kotser bilang kemenangannya itu akan meningkatkan kesadaran komunitas Tunarungu biar bisa diterima di Hollywood. Di kategori Best Supporting Actress, Ariana DeBose membawa pulang BAFTA Mask untuk perannya sebagai Anita di film West Side Story. Untuk kategori Best Leading Actress didapuk oleh Joanna Scanlon di film After Love, sementara Best Leading Actor dimenangkan oleh Will Smith di film King Richard. Sementara itu, The Power of the Dog keluar sebagai pemenang kategori film terbaik. Nggak cuma itu, sutradara The Power of the Dog, Jane Campion, juga meraih piala untuk kategori sutradara terbaik tahun ini. Sedangkan film Dune berhasil jadi film yang paling banyak masuk nominasi dan memenangkan total 5 piala. Disusul oleh film The Power of the Dog dengan 8 nominasi, lalu disusul dengan film Belfast dengan 6 nominasi. Selamat untuk para pemenang! Semoga kemenangan Kotser jadi batu loncatan untuk industri film Inggris yang lebih inklusif. Sekian dulu setelah apa informasi untukmu. Besok, Narasi Pagi akan kembali seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Thanks for tuning in! Sehat, semangat semua! Bye! Terima kasih telah menonton!